Halo teman-teman, kali ini aku lagi ada di Museum Majapai Trawulan yang lokasinya bertepat di Jalan Penopo Agung, Dusun Ngelingu Desa Trawulan, Kejamaatan Trawulan, Kehubatan Majapai Trawulan, Jawa Limur Yang penasaran, apa aja sih yang ada di dalam museum tersebut? Yuk ikuti aku! Kalian tau gak sih guys, museum Trawulan didirikan pada tahun 1987 Masehi yang terletak tepat di sebelah barat kolam sejarah Museum ini merupakan salah satu tempat bersejarah terpenting di Indonesia loh, yaitu yang berkaitan dengan kerajaan Majapai Kerajaan Majapai merupakan salah satu kerajaan yang berhasil mempersatukan hampir seluruh wilayah Nusantara Hingga kini peninggalan kerajaan Majapai dapat disaksikan di Kejamaatan Trawulan, Kehubatan Nujukerto Kemudian, di museum Majapai ini terdapat dua ruang pamer Yang pertama, ruang pamer Lelik Manji Dan yang kedua, ruang pamer koleksi batu Ruang cerita Panji merupakan kumpulan kisah asli dari Jawa Timur yang berkembang pada periode kerajaan Kediri dan makin populer pada masa Majapai Cerita Panji mengisahkan tentang petualangan Raden Panji mencari tunangannya, yaitu Putri Jandra Kirana Nah, di dalam ruang pamer Lelik Panji ini terdapat sungur puno yang terbuat dari bahan batu 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 dan kerajaan Sungur ini berbentuk punar dan yang dulu digunakan sebagai untuk keperluan alat pertanian dan rumah tanggaan Selanjutnya, aku akan masuk ke dalam ruang pamer dua, yaitu ruang pamer koleksi batu Artefak peninggalan kerajaan Majapahit berbahan terakota atau tangga liat menjadi koleksi utama yang ditampilkan di ruangan ini Namun demikian, di ruangan ini juga dipamerkan artefak berbahan keramik dan batu Gambaran kondisi kehidupan masyarakat Majapahit dapat dilihat dari peninggalan yang ada pada ruangan ini Sebagai contoh, alat perlengkapan upacara keagamaan berupa Arja Dewa Dewi, Miniatur Candi, Setupika, Kendi Susu, dan lain-lain Masyarakat Majapahit dahulu juga sudah mengenal tradisi menabung terbukti dengan adanya temuan jelengan binatang, jelengan polat, dan figur manusia Selanjutnya kita beralih ke koleksi-koleksi Islam Pada area ini menyajikan koleksi yang menunjukkan bukti awal mula penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Jawa Timur Salah satunya adalah koleksi Nissan Fatima Binti Maimun yang ditemukan di Kompleks Makam Leran di Ngersi Sekarang kita beralih ke pendampung belakang pintu utama Di sini terdapat Arja berukuran besar Ada pula Arja berbentuk persegi yang menggambarkan kehidupan masa Majapahit pada zaman dahulu Pada area ini, pengunjung akan melihat lebih banyak lagi koleksi Lantaran sebagian besar koleksi dimamerkan di sini Koleksi yang dipamerkan terutama dari kategori bahan batu dan terakota Gambaran teknologi bangunan, seni pahat, dan paham keagamaan yang berkembang pada masa Majapahit Terlihat pada berbagai koleksi Arja, Prasasti, dan unsur bangunan Di sini kalian dapat belajar membaca Prasasti Batu yang didominasi dengan angka tahun Pada area ini juga terdapat rumah bekas penduduk pada masa kerajaan Majapahit dahulu Kemudian kita beralih ke area sebelah kiri penduduk Pada area ini terdapat peninggalan berupa lantai segi 6 Yang diperkirakan bekas peninggalan situs pemakiman kuno berupa rumah tinggal Lokasi ini diduga menjadi bagian dari ruang VIP Keraton Majapahit Jika kalian ke museum ini, biayanya sangat terjangkau loh teman-teman Hanya dengan Rp5.000 untuk delasa dan Rp2.500 untuk anak-anak Pengunjung bisa melihat langsung berbagai peninggalan bersejarah utamanya dari kerajaan Majapahit Dan khusus wisatawan mencanegara dikenai tarif Rp50.000 Musim ini buka setiap hari mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore Dan untuk yang beragam muslim, jika kalian bingung mencari tempat sholat Tenang aja teman-teman, di museum ini sudah disediakan fasilitas musolah Selain itu juga terdapat kawan mandi, tempat parkir yang luas Dan pendobok kecil yang nyaman untuk bersantai dan menikmati suasana museum yang asri Nah, itu tadi koleksi yang ada di museum kaulah ini Kita, sebagai generasi milenial, wajib melesterikan dan menjaga jakar budaya yang ada di lingkungan sekitar kita Jika kalian berwajib bertemu, wajib makin kesini Sub indo by broth3rmax